Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja dikabarkan meninggal dunia saat menjalani perawatan COVID-19. Eka meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Kelapa II Tangerang pada Minggu 11 Juli 2021. Diketahui, ia sempat kesulitan mendapat kaman ICU di wilayahnya sendiri. Kemudian setelah 10 hari menjalani perawatan, akhirnya Eka meninggal dunia. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Ramdan Nurul Ihsan. Ramdan mengatakan Eka meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam sekira pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Eka dirawat di Rumah Sakit itu sejak 1 Juli 2021 sejak terkonfirmasi positif COVID-19. Pada awalnya, almarhum sempat didiagnosis mengalami demam berdarah karena trombosit dan kadar oksigennya menurun. Namun akhirnya baru diketahui bahwa Eka positif COVID-19. Dikutip dari kompas.com, Eka diketahui mempunyai riwayat penyakit jantung sebelum menjabat sebagai Bupati Bekasi. Sebelum dirawat di RS Siloam Kelapa II Tangerang, Eka sempat kesulitan mendapat kaman ICU di wilayahnya sendiri yang penuh. Akhirnya Eka pun mendapat ruang ICU di Rumah Sakit Swasta itu. Eka meninggal dunia di usia 47 tahun. Sebelum menjabat sebagai Bupati, Eka menjabat sebagai Wakil Bupati Bekasi, mendampingi Neneng Hasanah Yasin yang berhalangan tetap. Kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Eka diangkat menjadi pelaksana Bupati Bekasi. Pasalnya pada Maret 2019 lalu, Neneng diketahui mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Bekasi karena ingin fokus menjalani proses hukumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!